Hai teman-teman Alhamdulillah ya udah bulan September jadi kita bisa mempunyai pemenang untuk giveaway dan kakak lima indonesia masih baru terus sama ini sama lomba freestyle perasaan tuh bebas musim yang matik ngapak ya gitu jadi untuk yang kita satu-satu dulu drone KK5 saya waktu itu saya ingatkan lagi saya cuma minta teman-teman bilang mau drone KK5 dan alasannya apa gitu alasannya apa alasannya yang benar gitu karena gini saya ceritakan tentang alasan itu begini ya eh waktu saya nonton videonya udah dikobusi tapi saya kasih link videonya waktu ngobrol bersama Jenderal Andika Berkasa Jenderal Andika waktu itu ceritanya beliau kuliah di Amerika kemudian waktu acara karena apa bukan libur cuman dip beliau pengen ngajak anaknya keluarganya untuk jalan-jalan anaknya sekolah anaknya Jenderal Andika gitu kan Nah udahlah mau jalan-jalan katanya ini singkatnya ceritanya aja nanti cerita-teritanya saya kasih link di videonya media gitu mau jalan-jalan pas mau berangkat jam 8.00 jam 8.00 pagi pihak sekolah sekolah anaknya nelpon ke Jenderal Andika Sir kenapa anaknya nggak sekolah Jenderal Andika bilang dengan alasan sakit katanya padahal mau ngajak anaknya jalan-jalan Oh kata sekolahnya begini kalau memang sakit kami minta surat sakitnya gitu kalau nggak ada surat sakitnya mohon maaf anak anda kami keluarkan kami drop out gitu waduh Cederal Andika itu waktu itu sama keluarganya niatnya mau jalan-jalan ini bilang anaknya sakit itu hanya untuk alasan supaya dia bisa jalan-jalan ternyata kalau nggak ini nggak bisa ngasih surat sakit maka anaknya dikeluarin gitu wah akhirnya Jenderal Andika sehari-harian nyari surat dokter dokter nggak mau ngasih surat sakit orang anaknya sakit gitu kan nah akhirnya dapet katanya di ceritanya ceritanya dapet dapet tapi dokternya bilang ini is fine is oke gitu kan tapi karena ada surat itu anaknya nggak jadi drop out jadi acara yang niatnya mau ini mau acara mau nonton karena apa segala macem buyar Jenderal Andika untuk nyari-nyari surat dokter gitu Kenapa bisa begitu karena ini di Amerika Jenderal Andika menjelaskan bahwa kejujuran itu sangat ditekankan bukan masalah lainnya anaknya nggak masuk sekolah kemudian jalan-jalan tapi udah bohong-bohongnya itu yang yang berbahaya gitu di kita kan banyak kan pura-pura apa-apa gitu-gitu ya saya mohon maaf ya saya cinta banget Indonesia saya menyampaikan ini untuk menggambarkan kepada teman-teman bahwa kejujuran itu penting banget gitu kita kalau ngasih alasan alasannya masuk akal alasan yang bertanggung jawab alasannya bener jangan asal begitu ya kayak misalnya teman-teman ditanya kamu kenapa nggak sekolah karena saya sakit kalau memang sakit nggak papa nggak sekolah ada misalnya kamu kamu kenapa nggak sekolah karena besok saya mau sekolah ya itu bukan alasan kamu kenapa nggak sekolah karena macet Pak ya macet semua semua orang juga macet kan gitu ya ya itulah gambarannya kalau ngasih alasan itu yang yang memang bener-bener gitu Nah kita lihat ya ini kita lihat contohnya dan kita pilih pemenangnya untuk 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 apa giveaway eh ini harganya gak seberapa harganya 3250-300 ribuan yang penting itu adalah eh pelajarannya buat kita gitu kita ada screen recording dulu record record entire screen record record entire screen record oke oke kita record ya nah ini lombanya lomba giveaway tahun Agustus 2023 jadi ini nya giveaway untuk lomba yang ini ya teman-teman lihat sini sini ini kita copy saya pakai ini YouTube comment picker jadi kita pilih siapa kira-kira yang bilang bahwa saya pengen dong kakak lima dan alasannya apa itu kita lihat nah kita page Hai tapas anything goes Hai load ada 53 komen pick winner yudibai alasan pengen drone karena pengen tahu rasanya punya drone ada nggak tulisan om yudibai ada nggak bilang saya mau dong kakal lima alasan pengen drone pengen tahu rasanya dong pengen rasanya mau dimakan maksudnya cenderung jadi nggak mau mau om yudibai ini nggak bilang belum nanti kalau saya bisa saya kirimin ke om yudibai yang enggak bilang saya pengen atau saya mau saya salah orang nggak pengen kok dikasihkan gitu ya kita ganti coba kita lagi tes lagi pick a winner Sylvia Mawar dirgahnya 78 mau drone kakal lima mau drone kakal lima buat freestyle jatuh-jatuhan karena belum bisa mengembangin dong oke Mbak Sylvia Mawar logis 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 berselogis untuk teman-teman silakan kalau ini gimana Om Silvia eh takde Sylvia Mawar ya silakan kirim alamat ke email saya dokter.drone69.gmail.com maksimal tiga hari dari sekarang lebih dari tiga hari kita anggap hangus gitu itu buat tambah Sylvia Mawar alamatnya tolong yang lengkap ya sama kode pos dan nomor handphone bukan buat saya saya nggak perlu nomor handphone buat di pengiriman Mbak gitu jadi tolong kirim alamat lengkap ke saya dan tidak dipungut biaya apa buat biaya pengiriman saya nanggung sekarang kita berlanjut ke lomba berikutnya Oh ya selamat buat tentu kita lanjut ke ini ke ke lomba drone yang hadiahnya ini rencayang cloud remai kau juga baru-baru baru tim belum diapa-apa ini masih masih pres Nah yang ikut lomba ini kita lihat di hashtag karena diharkat ini ada MPP Uruhara Om Aditya, Joyo Wiriono OJPP Bang Sogo kemudian Eleanor FPP AC Paulana, kita buka satu-satu ya kita lihat kita lihat kita lihat ini nanti kita tentukan pemenangnya siapa itu MPP Uruhara kita bukain dulu, ini agak loading ini Om Aditya, Joyo Wiriono Om Jakra kemudian Om Pauci kemudian Bang Sogo Bang Sogo Geter ini Bang Sogo juga kemudian Om Eleanor FPP, kemudian Om Asep Maulana kita buka satu-satu kita lihat ini FPP Uruhara kita lihat bagus bagus iya woi 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 keren kemudian agak-agak terdikit tapi gak apa-apa bagus oke iya woi bagus coba power loop gak pas gak apa-apa bagus bagus lagi oke oke siap keren bagus kita lanjut ke ini Om Jakra Aditya Joyo Wiriono oke 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 terbangnya saya gak tau ini terbang kayaknya sih terbang dulu nih bukan terbang baru-baru ini kayaknya dulu soalnya Om Jakra sudah terbang di Lampung tapi bagus oh iya saya pengen sharing stiket sambil ngeliatin ini Om Jakra ini tuh bagus kan daybnya tuh keren keren om Jakra kita temenan udah berapa tahun udah sekitar 4 tahun ya 4 4 tahunan dan Om Jakra baru ikut lomba sekarang jadi saya juga buat pelajaran buat saya ternyata kita itu lomba itu belum menjadi budaya ikut lomba bersaing fair keren itu masih susah kita bagus bagus daybnya bagus Om Jakra bagus keren mantap oke Om Jakra bagus kemudian ini Om Pauji EPP oh Om Pauji terbangnya sinematik keren Om Pauji sinematik terbang sinematik bagus di apa di pantai gitu ya indah indah tempatnya indah Om Pauji EPP hmm keren keren bagus terbang di bawah ini di atas pasir begini beresiko loh karena drone itu drone mana drone saya drone itu kalau ini motornya kena pasir itu dia suka ini suka macet saya sering banget dulu merusakin motor waktu belajar dulu sekarang juga masih belajar sih itu sering macet ininya kalau kemasukan pasir makanya terbang seperti Om Pauji ini beresiko kalau buat yang masih belajar itu kemudian kita lewat ini Om Pauji masih Om Pauji sama ini Mangsogo oke kita lihat oke Mangsogo saya lihat memang Mangsogo makin disini pererbangannya udah keren kalau saya sih memandang Mangsogo progresnya cepat banget bagus keren banget Mangsogo bagus manupernya kurang sedikit naiknya mohon maaf wuh inputnya keren inputnya keren geter dikit iya Mangsogo juga bilang geter oke kemudian ini Om Eleanor Om Eleanor Rbp Om Eleanor tuh bagus banget di Batang kalau gak salah Om Eleanor Om Eleanor oke kita lihat ya dibandu banyak Om Eleanor ini mau bagus Om Eleanor Om Eleanor iya oke indah Om Eleanor indah woh 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 indah banget hmm manupur-manupur Om Eleanor tuh bagus bagus keren 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 kemudian motor penyok Asep Maulana Om Asep Maulana woy bagus woy mirip Mangsogo juga Om Asep Maulana ini perubahan-perubangannya walaupun Mangsogo kayaknya lebih ekstrim keren Mangsogo Om Asep juga keren bagus pas dari kurang-kurang balik dikit lagi oh mohon maaf kayak menurut saya kurang balik dikit-dikit oke Asep Maulana kemudian udah gitu 1 2 3 4 5 6 6 jadi ada 6 peserta gitu dari 1000 BPU hanya 6 peserta memang susah kok untuk ini untuk mengajak teman-teman ikut saya tadinya gini saya mau ceritain ke teman-teman lomba drone ini pikiran saya dulu pikiran saya kalau memang pesertanya antusias harusnya banyak yang ikut gitu dan saya pun memang dulu dari dulu kan saya sering nanyain sering nyari sponsor kalau pesertanya banyak saya merasa mampu mau hadiah berapa bisa cuman sedikit ya sebagai gambaran baru ini kan baru bulan-bulan kemarin ikut tombak padahal kita udah 4 tahun 3 tahunan lah temenan om jangkral 4 tahun dan baru sekarang ikut tombak susah artinya kita mengajak teman-teman ikut tombak itu susah jadi lomba itu memang belum budaya di kita mungkin loh ya jadi nah untuk saya setelah saya pikir-pikirin pemenangnya untuk lomba sekarang nah itu hak saya kan saya yang untuk pemenangnya pemenangnya om poji om poji ya jadi selamat pada om poji app dan tadi mbak mawar untuk kirim alamat ke email saya email saya dokter.drone69 at gmail.com maksimal 3 hari dari sekarang lebih dari 3 hari kita anggap hangus dan alamatnya teman-teman mohon yang lengkap bukan buat saya buat pengiriman di pengiriman gitu ya jadi nomor rumah nomor handphone kode post yang lengkap gitu jadi selamat kepada Tante Mawar om poji sebagai pemenang untuk lomba kali ini sampai ketemu di lomba bulan ini bulan setel terima kasih teman-teman jangan kesehatan awesome terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman Terima kasih.